Terdakwa Syafriyansyah difonis oleh hakim 2 tahun 6 bulan kurungan penjara pada sidang putusan kasus korupsi Damkar Sarolangun di Pengadilan Negeri Jambi. Pengadilan Negeri Jambi kembali menggelar sidang kasus penjala gunaan dana di Dinas Damkar Sarolangun. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan putusan oleh hakim. Dimana pada putusan yang dibacakan hakim, Terdakwa Syafriyansyah secara sah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana dengan fonis pidana 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Dengan denda 50 juta rupiah, serta diwajibkan mengganti uang sebesar 180 juta rupiah. Fonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yaitu hukuman kurungan penjara selama 2 tahun. Terdakwa diberi selama 7 hari untuk menimbang keputusan hakim, diterima atau mengajukan esepsi. Sebelumnya, Terdakwa terbukti menyalahgunakan anggaran Damkar dalam hasil audit dari inspektorat, serta tidak mampu mempertanggungjawabkan. Akibat dari perbuatan Terdakwa, negara mengalami kerugian mencapai 409 juta rupiah.